Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam saya semuanya Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga sehat selalu Di sini aku dan keluarga juga alhamdulillah sehat walafiat Hari ini waktunya aku bersihin kamar mandi nih teman-teman Udah kotor banget Cuma sebelum itu aku mau ngemil dulu ah biar makin semangat ya Jadi ini aku bikin kayak asinan rambutan gitu Soalnya waktu hari Sabtu sore setelah aku ngantar-ngantar nasi kotak itu Pak suami malah dikasih rambutan banyak banget teman-teman Ada satu karung Kan bingung juga ya mau diapain Sebagian sih udah dimakan gitu aja Tapi karena takut busuk yaudah akhirnya dikupas sama pak suami Terus aku bikin asinan aja Nih teman-teman kelihatannya Hmm ngiler gak Ini tuh rasanya pedes asem sama manis gitu Kok rasa-rasanya kayak orang idam gitu Sekalian nih ngemil roti ya teman-teman Ini juga dikasih sama tetangga Alhamdulillah banyak rezeki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah selesai ngemil nih teman-teman Teman-teman ini sore ya waktunya sebelum mandi Inilah keadaan kamar mandiku teman-teman Mungkin secara kasat mata gak kelihatan kotor ya Tapi giliran dideketin keraknya tuh Terutama di bagian kloset, wastafel, sama keramik yang sering terkena basah Nah biar gak capek Bersihin kamar mandi dan kerak-keraknya Aku cari solusi nih teman-teman Dan aku nemu produk dari Aegis Ini keramik cleaner gitu ya Ini aku beli di Shopee ya teman-teman Dan linknya sudah aku cantumkan di deskripsi Produk Aegis Keramik Cleaner ini Semacam cairan ajaib Pembersih kerak dan jamur keramik Ukurannya cukup besar ya teman-teman 500ml Untuk tambahan keamanan Sudah ditambahkan sarung tangan Dan untuk mempermudah aplikasi Sudah disediakan kuas juga Teman-teman juga bisa menggunakan sikat ya Untuk sarung tangan dan kuasnya juga free ya teman-teman Produk ini mengklaim hanya 1-3 kali poles Kerak atau jamur keramik membandel akan hilang Dan untuk kerak atau jamur yang sudah bertahun-tahun Bisa diulang sesuai cara penggunaan ya Bisa dipakai juga untuk semua peralatan Dan benda yang berbahan dasar keramik Produknya aman digunakan Mudah digunakan Dan ini tuh murah banget teman-teman Satu paket ini hanya Rp42.000 Nah ini aku udah siapkan produknya Aku juga udah pakai sarung tangan Kita buktikan bareng-bareng ya teman-teman Seberapa ampuh Aegis Keramik Cleaner ini Nah ini untuk yang pertama Aku langsung oleskan aja ke dinding keramik Pertama aku gunakan kuas Yang sudah disediakan ya teman-teman Cuman aku kok rasanya kurang puas gitu Akhirnya aku pakai sikat aja ya Sebenarnya sikat ini tuh sikat pembersih sepatu teman-teman Tapi bisa kok digunakan untuk hal lain Setelah aku pakai sesuai anjuran Dan aku sikat-sikat ringan Baru setelah itu langsung aja dibilas Dengan menggunakan air ya teman-teman Yang banyak biar hasilnya lebih bersih Teman-teman bisa lihat ya di video Dan ini tuh aku sikat ringan aja loh Kelihatan banget kayak nodanya tuh langsung luntur gitu ya Kemudian setelah disikat Ini aku bilas-bilas ya teman-teman Kemudian aku cek dengan menggunakan tangan Maksudnya buat ngecek aja gitu Kira-kira permukaan keramiknya ini jadi rusak atau jadi keset enggak Dan inilah hasilnya before afternya Teman-teman bisa lihat sendiri Oke teman-teman sekarang aku pindah ke bagian washtuffle ya Ini kalau dari jauh gak kelihatan keraknya teman-teman Padahal ini tuh keraknya ya lumayan Nah ini udah selesai teman-teman Bisa lihat sendiri hasilnya Ini dari kejauhan Dan ini yang dari dekatnya Before afternya Dan alhamdulillah aku gak salah pilih produk ya teman-teman Terbukti ampuh deh pokoknya Kemudian aku lanjutkan ke bagian yang lain Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri before dan afternya Nah sekarang pindah ke kloset Ini bagian yang paling bandel nih teman-teman Paling banyak keraknya Gak tau kenapa walaupun pakai toilet duduk seperti ini Kamar mandiku tuh selalu basah teman-teman Karena mungkin orang Indonesia tuh gak bisa ya teman-teman Kalau gak pakai air Ditambah lagi anak-anakku tuh kalau mandi bar-bar banget Jadi kamar mandiku tuh emang harus sering-sering dibersihin Alhamdulillah selesai juga ya teman-teman Dan bisa lihat sendiri before dan afternya Nah sekarang tinggal aku lanjutin bersihin lantai kamar mandinya Aku sikat-sikat dulu Kalau gak sering disikat ini tuh licin banget ya teman-teman Dan alhamdulillah inilah hasilnya ya teman-teman Sudah selesai juga kamar mandiku Sementara ini udah bersih udah kinclong Jadi nyaman ya kalau digunakan Selain itu kalau kita sering bersihkan Juga jadi lebih awet ya teman-teman Dan keraknya itu gak terlalu tebel Alhamdulillah cukup puas banget ya teman-teman Dengan produk Aegis Kerami Cleaner ini Jangan lupa untuk di order ya teman-teman Besok kan ada tanggal cantik nih 2 Februari dan dapatkan bonus dan potongan harganya Nah lanjut ya teman-teman Sebelum aku mandi Aku mau beres-beres dulu Untuk rak laundry room Aku mau refillin dulu Karena kemarin itu pas aku belanja bulanan Belum sempet aku refill ya Aku pakai wadah seperti ini ya teman-teman Dan ini tutupnya tuh kenceng banget Karena dia tuh pinggirannya tuh ada karetnya Seperti ini Jadi gak bakalan tumpah ya Kemudian agar lebih mudah Tinggal aku tempel aja nih stikernya Selain untuk yang cair atau liquid Ini juga bisa ya untuk wadah deterjen bubuk Atau mungkin bahan-bahan kebersihan yang lain Seperti ini ya teman-teman Hasilnya dan tutupnya ini Bisa untuk alat takarannya Disini juga udah tertulis Ukuran mililiternya Nah setelah itu Aku bersihin dulu ya teman-teman Raknya dan sebelumnya Aku menggunakan botol seperti itu tadi Dan itu tuh kurang efisien ya teman-teman Karena gak ada tutup takarannya Kemudian untuk sarang laba-labanya Aku bersihkan dulu Aku gunakan kemoceng seperti ini Ini tuh bisa dibengkokkan dan bisa dipanjangkan Kemudian sekalian aku lap dulu debunya Baru setelah itu aku susun kembali di tempatnya masing-masing Agar lebih harum nih teman-teman Aku tambahkan diffuser disini Dan alhamdulillah selesai juga kegiatan sore ini Jadi tinggal aku lanjut mandi aja deh Sebelum sholat maghrib Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya Terima kasih yang sudah mendukung Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!